Ya, sementara itu pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita satu unit rumah mewah milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kota Makassar, Sosyo Selatan. Rumah mewah berlantai dua tersebut diperkirakan bernilai 4,5 miliar rupiah. Inilah rumah mewah milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang disita KPK. Rumah yang terletak di kompleks perumahan Jalan Abdullah Daeng Sirua, panah kukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan tersebut terlihat mencolok dibandingkan rumah lainnya. Bangunan berlantai dua tersebut terlihat mewah begitu pun dinding bangunannya yang masih baru lantaran masih dalam proses pengerjaan. Diperkirakan nilai dari rumah tersebut sekitar 4,5 miliar rupiah dan sumber uang yang diduga dari MH selaku orang kepercayaan tersangka. Saat proses penyitaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK turut melibatkan Ketua RT Sempat dan memasang sepanduk dan mengecek kondisi di dalam rumah. Saya cuma diundang untuk menyaksikan pemasangan yang ini, lainnya tidak ada. Jam berapa itu? Jam sekitar Rabi Sholat Asar. Oh sore? Sore. Hari Rabu itu ini? Iya. Ada berapa orang? Kurang lebih delapan. Oh delapan orang? Berarti ada sekitar tiga mobil? Dua. Oh dua mobil. Misalnya tidak salah dua atau tiga mobil, yang saya perhatikan, yang saya lihat itu dua. Tim Aset Tracking dari Direktorat Pelacak Aset Pengelola Barang Bukti dan Eksekusi KPK masih akan terus melakukan penelusuran untuk membackup pengumpulan alat bukti dari tim penyidik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusvin, I News melaporkan.